Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk seluruh guru yang ada di Indonesia Nah kali ini kita akan tahu Apa perbedaan antara pengajar praktik dengan guru penggerak Nah sebelum mendaftar guru penggerak ataupun pengajar praktik Lihat dulu perbedaannya Pengajar praktik adalah mendamping calon guru penggerak selama mengikuti program tersebut Sedangkan guru penggerak adalah peserta yang sudah lulus program guru penggerak selama anak-anak Nah jika artinya guru yang menghasil lulus pada tangan simulasi Pengajar dan mewancarkan yang dilakukan disebut calon guru penggerak Untuk menjadi guru penggerak Nah selama menjadi calon guru penggerak Kita akan diganti oleh pengajar praktik selama 6 bulan pilihan Dan menjadi pelulus sebagai guru penggerak Nah apa saja perseratan menjadi guru penggerak Nah itu bisa kita lihat Seperti apa yang masih mengikuti Pertama yaitu guru ASN Masih kembali Namanya kembali Kita bisa Dari 3 TK sampai SNK Sudah stabil Dan memiliki Kepala sekolah yang belum memiliki nomor registrasi kepala sekolah Memiliki arti guru didata Pokok pendidikan atau dakodik Memiliki kualifikasi pendidikan normal S1 Sudah mengajar selama atau minimal 5 tahun Memiliki masa Sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun Sobat guru di Nusantara Meniliki perseratan di atas Atau meniliki perseratan di atas Atau meniliki perseratan di atas Anda juga bisa Mendaftar pada pengajar praktik Kita lihat perseratan di atas Nah menariknya pada pengajar praktik ini Ini bukan hanya guru yang bisa Mendaftar Namun Dia bisa dari Profesi lain Seperti Paksin Ataupun praktisi pendidikan Yang memang Berminat Untuk menjadi Pengajar praktik Saran kedua yaitu Mendapat izin dari pimpinan Atau atasan tempat bekerja Perseratan ketiga Memiliki keinginan Untuk menjadi calon Pengajar praktik Yang bersedia mendampingi Keserta selama proses pendidikan Dan berdampingan selama Enam bulan Perseratan keempat Tidak sedang mengikuti Pengajar praktik Sar PNF PPG Ataupun sebagi Atenger saat itu Mendidikan diri Alasan kelima Tidak sedang proses Regimen Kepala Sekolah Penggerak Pelatih Atau fasilitator Sekolah Penggerak Atau sedang menjalankan Dia sebagai Kepala Sekolah Penggerak Pelatih Fasilitator Sekolah Penggerak Pada program Sekolah Penggerak Perseratan Kenam Tidak sedang menjadi Struktur Pelatih 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 Pada organisasi Penggerak Nah Perseratan Terlanjutnya Tidak sedang Proses Regimen Calon Guru Penggerak Fasilitator Ataupun Sedang Berjalankan Duga Sebagai Calon Guru Penggerak Atau Fasilitator Pada program Pendidikan Guru Penggerak Sarat Sebelahkan Bagi Calon Pesakta Yang Sedang Mengikuti Seleksi CGP Angkatan Seleksi Tersebut Yang Tidak Mengikuti Seleksi Pada Angkatan 9 Ataupun 10 Kecuali Sudah Dihat Atau Pengajar Praktik Dihat 3 Terima kasih telah menonton